Intro Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas pelar lengkap One Piece Chapter 1083 Yang akan semakin seru untuk kita simak Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama Judul pada chapter kali ini yaitu Kebenaran Pada Hari Itu Sedangkan di cover story-nya merupakan requestan dari penggemar Yaitu memprihatkan Do Flamingo sedang duduk santai di bawah pohon Lalu mengobati seekor anak burung yang sedang terluka One Piece Chapter 1083 akan berfokus pada kejadian flashback saat Sabo mengaca-aca wilayah kekuasaan Tenryu Bito Di Old Chapter ini, sesampainya Sabo di kerajaan Kamabaka Semua orang berkumpul dan berusaha mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi pada Sabo selama ia menghilang Sedangkan di dalam kastil, kita diperlihatkan Monkey D. Dragon Ivan Kop dan juga Sabo terlihat begitu serius untuk membahas kejahatan pemerintah dunia Dan apa saja yang telah mereka semunyikan Awal diskusi ini, Sabo menjelaskan jika tiga misinya telah diselesaikan atau berhasil Pertama, Sabo telah resmi menyatakan perang terhadap pemerintah dunia dengan membakar simbol Tenryu Bito Lalu yang kedua, Sabo dan rekan-rekannya telah berhasil membawa kuma selamat dari Tenryu Bito Dan yang terakhir, Sabo juga telah berhasil membebaskan sebagian besar Buddha yang terus disiksa di sana Namun ada hal lain yang telah Sabo lakukan sebagai bentuk pemberontakan Yaitu menghancurkan gudang penyimpanan makanan para Tenryu Bito Hal ini tentu sangat membuat marah para penguasa di sana Lalu, Dragon mulai menjelaskan bahwa pasukan revolusi telah memicu pemberontakan di 12 kerajaan terhadap pemerintah dunia Namun dari 12, yang berhasil melakukan pemberontakan adalah 8 negara Namun sayangnya, aksi pemberontakan itu membuat salah satu negara dilenyapkan oleh pemerintah dunia Yaitu Kerajaan Lulusia Namun sayangnya, berita tentang hancurnya Kerajaan Lulusia ini tidak diekspos oleh media manapun Karena sangat dilarang Meski begitu, 7 negara lainnya yang bergabung dalam pemberontakan itu tidak takut Dan malah memperkuat aksi mereka dengan tidak membayar pajak Bahkan negara-negara itu telah melarang pemerintah dunia untuk mengeruk sumber daya alam yang ada di 7 negara itu Terlebih lagi, pasukan revolusi telah menghacurkan semua kapal yang mengangkut sumber daya alam dari berbagai negara untuk dibawa ke Marejoa Menurut Infankop, ini merupakan cara yang sempurna untuk membuat para Tenryubito merasakan kelaparan Karena tidak ada pasokan makanan yang sampai ke sana Nah, informasi yang Reagan dapatkan bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh 8 negara itu Tentu tidak membuat pemerintah dunia diam saja Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu dari negara itu telah dihancurkan Dan kini menyisakan 7 negara lagi yang harus dihabisi Oleh karena itu, pada akhirnya Gorose mengutus 9 kesatria suci Yang akan dikerahkan untuk menghabisi 7 negara yang tersisa Dan menurut Reagan, saat inilah pertempuran sebenarnya baru saja akan dimulai Yang mana Reagan telah siap menghadapi ke 9 kesatria suci itu Cerita beralih pada flashback Riveri Tepatnya satu bulan yang lalu Yang mana wilayah para Tenryubito sedang diserbu oleh pasukan revolusi yang dipimpin oleh Sabo Gudang penyimpanan makanan dibakar yang mana kobaran apinya cukup besar Yang membuat para Tenryubito sangat panik Hingga pada akhirnya, dua admiral datang untuk menghentikan pasukan revolusi Sabo bersama Karasu, Morley, dan juga Limbert Diperlihatkan bertarung melawan Admiral Green Bull dan juga Fujitora Dalam pertarungan tersebut, kita akan menyaksikan Karasu dengan burung gaganya Menembak ke arah Fujitora Yang ternyata berubah menjadi asap hitam seperti buah iblis Logia Sementara Morley berhasil menusuk salah satu tangan Green Bull yang sedang berubah menjadi tumbuhan Nah, sebelum Fujitora mengerahkan semua kekuatannya Muncullah sekelompok agensi P-Zero untuk menghentikan mereka semua Karena menurut mereka, jika tempat ini bukanlah tempat pertarungan Karena ini adalah tempatnya para dewa Lalu, kita diperlihatkan Sabo menuju ke Istana Pangea untuk mencari kunci borgol kuma Di sela-sela itu, Sabo juga melihat kuma kini juga berada di sini Dengan Rosgat dan juga Carlos Yang mana, meski Carlos tak dihajar oleh Morsegat beberapa waktu lalu Yang berusaha menculik Sirahoshi Namun kelihatannya, Carlos ingin melakukan balas sendam Dan juga masih berusaha menculik Sirahoshi lagi Di chapter ini pula, kita melihat Bonnie yang sedang berlari Yang sepertinya ia berlari mengikuti kemana kuma pergi Dan juga Putri Sirahoshi yang terlihat senang setelah lepas dari Carlos Nah, cerita berlanjut memperlihatkan kejadian sebelum kematian Raja Cobra Vivi yang juga berada di Istana Pangea sedang dijaga oleh Luci Namun rupanya, Vivi terlihat tidak mau diawasi olehnya Dan lebih memilih dijaga oleh Garp Meski Luci berdalih ia akan menjaganya Tapi Vivi langsung membantahnya bahwa ia sama sekali tidak bisa menjaga siapapun Seperti Sirahoshi contohnya Ia hanya diam saja saat Carlos berusaha menculiknya Bahkan Luci menahan semua orang yang berusaha menyelamatkan Sirahoshi Kecuali Moskart Nah, di akhir chapter muncullah Cobra beserta dua pengawalnya Yaitu Pel dan juga Chaka Saat tidak memasuki ruang Gorose Penjaga di sana hanya mengizinkan Raja Cobra saja yang masuk Sedangkan dua pengawalnya hanya boleh berada di luar Dan Raja Cobra berpesan kepada pengawalnya untuk menjaga Vivi Dan jangan sampai Vivi hilang dari pengawasannya Oke, sekalian dulu spoiler kali ini Nantikan reviewnya pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton